Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemisah Lembaga Da'wah Islam Indonesia Kota Cimahi menggelar musyawarah daerah yang keempat di Ponpes Yayasan Baitul Iza Cipagaran Cimahi Utara Kota Cimahi kami sore turut hadir wali Kota Cimahi yang sekaligus membuka secara resmi Mulda Muzda LDII Kota Cimahi yang keempat tersebut Dengan tema meningkatkan peran LDII dalam membangun generasi muda profesional religius untuk memwujudkan masyarakat Cimahi baru yang agamis dan berbudaya Kami sore Lembaga Da'wah Islam Indonesia atau LDII menggelar musyawarah daerah tingkat Kota Cimahi yang keempat di Ponpes Yayasan Baitul Iza Cipagaran Cimahi Utara Kota Cimahi turut hadir wali Kota Cimahi Ajaim Priyatna dalam acara tersebut yang sekaligus membuka secara resmi Mulda LDII Kota Cimahi yang keempat selain dihadiri wali Kota Cimahi sejumlah perwakilan dari berbagai organisasi Islam lainnya yang ada di Kota Cimahi pun turut hadir termasuk para pengurus LDII tingkat Jawa Barat dan kota-kota terdekat wilayah Bandung Raya Usai membuka secara resmi acara tersebut wali Kota Cimahi Ajaim Priyatna meminta agar generasi muda di Kota Cimahi mampu berperan aktif dalam menularkan virus kebaikan termasuk peran LDII yang juga sangat penting dengan menularkan virus kebaikan dan membangun mentalitas diri para generasi milenial di Kota Cimahi tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif terima kasih 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 Sementara itu Ketua DPD LDII Kota Cimahi, Dwi Hartono, tantangan generasi muda setiap tahunnya semakin berat. Untuk itu LDII sebagai salah satu organisasi Islam pun akan konsen untuk melakukan pembinaan terhadap generasi muda. Dari segi agama, pemerintahan, maupun kemandirian. Sehingga ketika sudah tumbuh menjadi anak dewasa, para generasi penerus ini mampu berkonstribusi positif dalam pembangunan bangsa. Bahwa tantangan anak muda di tahun-tahun yang sekarang ini sangatlah berat. Tentunya kita juga perlu tahu di dalamnya sebetulnya permasalahan-permasalahan yang ada di anak-anak muda ini apa. Nah, kalau kita tidak memasukkan kepengurusan-kepengurusan anak muda di dalam susunan kepengurusan organisasi ini, maka kita sendiri juga sebetulnya melakukannya hanya menerka-merka. Tapi dengan adanya kita melibatkan mereka, kita menjadi tahu persis keinginan dari anak-anak itu seperti ini. Jadi kita kalau misalkan membuat suatu kebijakan-kebijakan, kita juga tentunya disesuaikan dengan kondisi anak-anak seperti apa. Jadi apa yang kita harapkan bisa masuk ngena kepada anak-anak tanpa anak-anak merasa terbebani dengan apa yang menjadi program-program kita. Dengan adanya pembinaan seperti ini dan berada di lingkungan yang baik, pihak LDII pun berharap ketika para pemuda ini diberi mandat organisasi, maka mereka akan melakukannya dengan baik. Selain itu, pihaknya akan mendukung penuh segala bentuk program yang dicanangkan pemerintah kota Cimahi yang bertujuan untuk pembangunan Cimahi yang lebih baik lagi. Terima kasih.